Berandalan geng motor di kota Sokabumi semakin menjadi-jadi dan makin berani melawan arus masyarakat dan hukum. Kali ini aksi geng motor di kota Sokabumi menayangkan siaran langsung di media sosial Facebook melalui akun bernama Bilal FZNN. Dalam siaran langsung video tersebut terlihat dua remaja geng motor mengacungkan senjata tajam jenis Bilal dan Celurit, dan satu orang lainnya satu Bilal Golok diduga lokasinya di jalan Jalur Lingkar Selatan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jabar, Dian Herdiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Dian. Halo May, selamat sore May. Iya selamat sore, silahkan dengan informasi Anda. Kapan peristiwa viralnya video geng motor yang memamerkan senjata tajam tersebut? Baik, rekan sahabat Tribun, terjadi bahwa ada kelompok geng motor yang mengacungkan senjata tajam, jenis berulit dan golok yang terjadi diduga tadi malam. Tidak tersebut terjadi posting di media sosial sekitar pukul 1.30 menit dini hari tadi. Terlihat beberapa kelompok motor mengacungkan senjata tajam, berulit dengan golok di jalan lingkar selatan. Dan hal tersebut membuat keresahan warga di sekitar kota Sukabumi, sehingga pihak warga pun meminta kepada pihak Kepolisian Resorsi Gaman Kota untuk melakukan penanganan ataupun penindakan tegas dari pihak Kepolisian. Karena mereka pada dasarnya khawatir dengan kondisi keamanan diri. Demikian, Mbak. Kemudian, seperti apa rangkaian peristiwa yang terjadi pada saat itu? Ya, rangkaian peristiwanya sebenarnya ada dua viral di kota Sukabumi ini terkait dengan aksi geng motor. Pertama, adanya foto kelompok motor yang melakukan penganeyaan, namun terlebih dahulu mereka bersuap foto ataupun selfie, kemudian viralnya kemarin sore. Sementara foto tersebut diambil pada minggu lalu, kejadiannya memang sebelum kejadian bahwa mereka bersuap foto dan malamnya terjadi penganeyaan terhadap warga yang berada di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Ada pun yang keduanya yang tadi terjadi, bahwa rangkaian itu terjadi di Jalan Lingkar Selatan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa mereka lari, bukan lari, maaf, dengan menggunakan tujuh lebih kendaraan motor bermenjangan dengan mengacung-acungkan senjata tajam dan yang lainnya, ataupun seperti golok dan alat pakarang lainnya. Kemudian bagaimana selanjutnya langkah kepolisian dalam menanggapi peristiwa tersebut? Langkah saat ini kepolisian Resur Kusabumi Kota, sejak dua bulan kebelakang ramainya kembali hingga motor, sudah melakukan antisipasi dan sudah menangkap beberapa tersangka yang terlibat dalam agota kemotor dan yang melakukan penganeyaan terhadap warga ataupun pengendara yang diduga menjadi korban demikian. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang warga Kota Sukabumi. Berikut tayangannya untuk Anda. Jujur saya merasa terganggu dan khawatir ya, karena saya sendiri seorang perempuan, merasa terganggu juga gitu. Ya khawatir banget, karena kan munculnya itu biasanya malam-malam gitu ya, jadi khawatir banget lah. Ya semoga bisa ditingkatkan lagi ya, kalau menanggap oleh polisi bisa lebih peduli lagi. Ya, jaminan ini ya, jaminan apa, jaminan keselamatannya ya. Ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!